Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbawan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kehususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Izinkan saya menyampaikan paparan mengenai surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Dan berikut adalah ketentuan di dalam SKB-nya. Keputusan yang pertama adalah keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia. Sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun. Berarti semua yang mencakupi dalam surat keputusan bersama tiga menteri ini mengatur sekolah negeri. Berikut. Kunci utama daripada atau esensi daripada surat keputusan bersama ini adalah para murid dan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara A. Seragam dan atribut tanpa kehususan agama atau B. Seragam dan atribut dengan kehususan agama. Kunci dari seragam dan atribut tanpa kehususan agama atau B. Seragam dan atribut dengan kehususan agama. Kunci yang harus ditekankan dari SKB ini adalah hak di dalam sekolah negeri, hak bagi untuk memakai atribut kehususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua. Itulah bukan keputusan daripada sekolahnya di dalam sekolah negeri. Berikut. Karena ini pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kehususan agama. Jadi karena hak ini adalah di masing-masing individu guru dan murid dan tentunya dengan izin orang tuanya, pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan atau atribut dengan kehususan agama. Ini adalah esensi daripada SKB 3 Menteri ini. Berikut. Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu dan sekolah tidak boleh melarang ataupun memaksakan, berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Jadi implikasi ini kalau ada peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh baik sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Contohnya, pemerintah daerah bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Nah, tindak lanjut asuk pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Dan sementara itu, Kementerian Agama juga akan melakukan pendampingan praktek agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar surat keputusan bersama tiga kementerian ini. Para peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kehususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Salah satu yang terpenting adalah untuk menekankan bahwa untuk memonitor pelaksanaan SKB tiga menteri ini masyarakat harus terlibat. Baik orang tua, murid, dan guru harus terlibat dan kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB tiga menteri ini di Kemendikbud dengan ULT atau unit layanan terpadu kita dengan pusat panggilan 177 dan berbagai macam portal dari website kita, email kita, dan portal lapor yang bisa dihubungi. Dan tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi. SKB tiga menteri ini juga di latar belakang bahwa keyakinan bahwa sebenarnya agama dan seluruh ajarannya itu pasti mengajarkan perdamaian. Menyelesaikan perbedaan dengan baik, saling menghormati, saling menghargai. Bukan sebaliknya agama menjadi norma konflik atau justifikasi. Justifikasi untuk berbuat yang tidak adil kepada yang berbeda. Keyakinan. Berikut pertanyaannya untuk Bapak Menteri Agama. Menurut Gus Menteri, apakah menyeragamkan seragam sekolah terkait agama adalah tindakan pemaksaan sebab Indonesia sendiri punya semboyan Bineka Tunggal Ika? Silakan Pak Menteri untuk dapat menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya perlu sampaikan kembali bahwa sikap Kementerian Agama sejak awal sudah jelas bahwa pemerintah daerah dan sekolah yang diperbolehkan, mewajibkan, memerintahkan, dan melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan khasan agama tertentu yang ketentuannya diatur yang sudah diatur itu ya dalam Permendikut No. 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi beserta didik, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi kita semua harus saling menghormati perbedaan keyakinan yang ada dan melingkupi seluruh bangsa ini. Perbedaan yang dimiliki Indonesia hakikatnya menjadi perkat dan terbukti sebagai modal pemersatu bangsa. Untuk itu komunikasi antarwaga bangsa harus dibina dengan baik. Dengan begitu saya yakin tidak ada namanya pemaksaan dan sebagainya. Ya hal-hal yang saya kira yang mirip dengan pemaksaan, diskriminasi, intimidasi, dan seterusnya. Karena itu kita bisa saling memahami dan menghormati keberagaman saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kita semua ini dalam berbangsa dan bernegara baik itu termasuk di dalamnya adalah dalam beragama kita memiliki kebebasan. Kita memiliki kebebasan melakukan ekspresi kita dalam beragama. Namun yang harus diingat bahwa kebebasan yang kita miliki ini dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak ada dasar, tidak ada alasan kita bisa berlaku semena-mena kepada orang lain atas nama kebebasan beragama. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, masih untuk Bapak Menteri Agama pertanyaan dari Meisha di JPNN. Pertanyaannya adalah apakah tata cara membaca doa di sekolah juga akan diatur? Ya, soal tata cara doa di sekolah yang saya kira terutama ya sekolah yang siswanya multiagama, ya tentu harus dalam konteks menjaga toleransi. Menjaga toleransi dalam keberagaman maupun toleransi dalam keberagamaan. Ini penting untuk tentu memperkuat generasi bangsa yang menjunjung tinggi kebenekaan di suatu saat nanti. Anak-anak kita, anak-anak didik kita harus mulai dibiasakan dengan perbedaan-perbedaan, ditunjukkan dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini. Dengan begitu saya kira di masa depan anak-anak didik ini juga akan tumbuh menjadi manusia, manusia yang toleran, manusia-manusia yang menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan-perbedaan ini dikemas menjadi sebuah kekuatan. Saya kira demikian. Dan pertanyaannya adalah Permendikbu tentang penggunaan seragam juga menyertakan konsep dan contoh pakaian muslimah sehingga banyak dipersepsikan sebagai keharusan di daerah. Apakah ada rencana untuk merevisinya? Silakan untuk Pak Menteri dapat menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Itu pertanyaannya sangat tepat. Kata di situ adalah konsep dan contoh pakaian muslimah. Jadinya ini bukan sama sekali suatu keharusan, tapi merupakan suatu desain karena ada beberapa template yang digunakan kalau guru dan muridnya ingin menggunakan seragam yang dengan ada aspek kekhususan agamanya. Tetapi Kemen Dikbud dan Permendikbud pun itu sama sekali tidak mewajibkan penggunaan seragam khas muslimah di dalam Permendikbudnya. Dan kalau misalnya dulunya masih ada mispersepsi, harapan saya adalah dengan SKB ini sudah tidak ada lagi abu-abu mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang punya haknya masing-masing murid dan haknya masing-masing guru dan apa dan bahwa institusi sekolah maupun pemerintah daerah tidak boleh melarang ataupun mewajibkan pemakaian atribut dengan kekhususan keagamaan tertentu. Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti sekali lagi saya tekankan bahwa agama apapun keputusan untuk memakai seragam atau atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia itu adalah keputusannya murid dan guru sebagai individu. Apakah ada sanksi bagi kepala sekolah yang tidak mengindahkan SKB ini? Bagaimana peran dinas pendidikan dalam memonitoring terlaksananya SKB ini? Silakan Pak. Ya terima kasih. Tentunya pengawasan dan pembinaan pendidikan itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Seperti yang kita tahu sekolah itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah jadinya semua kepala sekolah dan guru itu sebenarnya dibawahnya pemerintah daerah. Tetapi terkait sanksi ini Kemendikbud mengambil posisi yang sangat tegas dan bahwa jika sanksi-sanksi tersebut tidak dilakukan atau ada pelanggaran daripada esensi dari SKB tersebut Kemendikbud siap melakukan berbagai macam menggunakan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan termasuk evaluasi ulang pemberian dana BOS bantuan operasional sekolah dan juga dana-dana bantuan pemerintah kepada sekolah tersebut yang terbukti melanggar aturan ini. Jadi posisi pemerintah pusat dan posisi Kemendikbud sangat jelas dan tegas bahwa ada konsekuensinya kalau kita tidak menghargai kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan belajar tapi kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinannya masing-masing sebagai individu para guru dan murid-murid. kemerdekaan kemerdekaan selamat menikmati